Kenapa tidak, Allah aja maha pemaaf, kenapa manusia tidak bisa memaafkan? Oh iya benar-benar. Oh waktu itu, andai kan saya hilap, andai kan saya menggosok. Oh iya benar-benar. Terima kasih. Apaan, apaan ngosokmu? Biasanya kan ini cipikat-cipiknya gini loh mbak. Oh iya calon gak gini. Oh iya. Bagus, bagus, bagus. Mbak, tapi ini sekarang udah resmi jadi calon lakil bupati si Duarjo. Perasaannya gimana? Aku kepada siapapun, aku bilang aku tidak mencalonkan. Luar biasa. Yang ada adalah aku dicalonkan. Luar biasa. Masyarakat si Duarjo begitu inginnya agar mbak Maria Evening tampil sebagai wakil bupati kota mereka ya kan. Jadi mbak dicalonkan sebagai calon wakil bupati si Duarjo? Sebagai si Duarjo satu. Calon bupati? Iya, calon bupati. Bukan wakil. Si Duarjo satu. Mbak kan kita tau ceritanya mbak pernah sangat rame dikabarkan beberapa tahun yang lalu. Apaan rame-rame kan kalian kan liat yang bikin? Ini loh mbak, rekaman-rekaman itu loh mbak. Oh iya iya. Rekaman shownya mbak maksudnya. Iya. Rekaman show yang dimana-mana itu loh. Yang dikamar yang dimana itu. Sama kamu kan? Bukan dong. Sama-sama John sih ya kan. John itu Yohannes Yahya sama-sama artinya sama. Aduh salah. Mbak gak takut apa mbak kalau misalnya itu diungkit-ungkit lagi saat mbak sekarang sudah jadi calon bupati gitu kan. Apakah sekarang pejabat-pejabat itu punya wibawa? Dengan semua latar belakang dan masa lalu mbak Maria Eva, menurut mbak-mbak pantas gak jadi calon bupati Si Duarjo? Kenapa tidak? Ya Allah aja maha pemaaf. Kenapa manusia tidak bisa memaafkan? Oh iya benar-benar. Oh waktu itu andai kan saya hilaf, andai kan saya berdosa. Saya udah berkali-kali bilang bahwa biar Tuhan dan saya tahu. Tapi sekarang mbak melihat fenomena banyaknya artis yang jadi kepala daerah. Mencalonkan diri jadi kepala daerah. Misalnya ada Julia Perez ya kan? Terus ada mbak Emilia Kontesan. Mbak melihatnya gimana? Gak bisa dong. Apapun tep kita harus memilih putra daerah. Jangan sampai yang dicalonkan tidak tahu tentang daerahnya. Bahkan tidak pernah datang ya kan? Tidak tahu masalahnya, tidak tahu karakter masyarakatnya. Nah baru sekarang-karakter masyarakatnya. Nah baru sekarang ini. Maksud mbak juga Perez. Mbak masih nyanyi dangdut kalau diminta gitu. Show-show gitu masih? Ya pasti dangdut kan duitnya oke. Oh juara banget ya kan? Terus kalau misalnya saya tanya mbak. Mbak misalnya adalah orang awam, orang Sidoarjo. Penduduk asli Sidoarjo yang bukan seperti mbak Maria Eva sekarang. Mbak rela nggak ya kan kalau dipimpin oleh seorang penyanyi dangdut? Kau tanya coba. Kenapa tidak? Yang terpenting adalah nih orang itu pendidikannya bukan SMP. Misalnya kayak gitu. Oh dia misalnya udah S3 misalnya gitu. Oh dia punya dulu orang aktif di organisasi ini, ini, ini. Ya kan? Oh dia apa namanya orang kaya. Oh iya dong kalau nggak kaya mana mungkin mencalonkan. Orang itu modalnya besar. Oh juara banget sebesar apa mbak coba? Oh besar sekali. Besar sekali. Bisa 20-30M bisa masuk bisa 50M. Jadi calon bupati itu? Oh iya pasti. Ini ada real. Oh berarti mbak punya kekayaan segitu juga mbak ya? Ya iyalah. Juara banget ya ini ya. Juara banget mbak kaya juga ya ternyata mbak. Nah ini ya ternyata. Dapat dari mana kira-kira mbak? Oh iya ada yang penting aku tidak KKN. Yang penting aku tidak teroris. Yang penting aku tidak pernah membunuh orang. Bukan dari partner yang di film itu kan mbak ya? Siapa tuh? Itu yang partner yang di film berapa tahun yang lalu itu. Namanya John Pantau. Mbak, belum lama ini salah seorang petinggi negeri kita mengeluarkan statement yang luar biasa mbak. Siapa sih? Katanya yang mau masuk dalam pemilihan berusaha pemilihan kepala daerah ini bukan orang-orang yang cacat moral mbak. Menurut mbak gimana? Gimana kalau bilang bukan cacat moral tapi cacat mental. Oh cacat mental juga ya mbak ya? Maksudnya mbak dituju cacat mental berarti mbak? Kurang ajar. Tapi mbak menanggapinya gimana mbak? Menurut saya orang ngomong begitu terlalu munafik. Sangat munafik. Jangan biasa bahwa diri kita ini bersih. Ya kan? Tapi orang pasti punya masalah. Tapi orang pernah berbuat salah. Kalau dia seorang malaikat. Terlalu dia bisa ngomong punya begitu. Menurut mbak yang ngomong berarti gak bersih juga orangnya? Sangat tidak bersih. Wah! Jadi menurut mbak yang di film sekarang pun bukan orang-orang yang bersih. Ini tidak ada yang bersih. 99,99 tidak bersih. Oke. Saat mbak misalnya kampanye bener-bener jadi calon Bupati Sidoarjo. Dan diminta oleh masyarakat Sidoarjo dengan tulus untuk menjadi kepala daerah mereka. Mbak kampanye itu nanti apakah akan menyebarkan DVD-DVD film mbak yang berapa tahun yang lalu itu? Mbak kan dulu sudah pernah terkuat nih ya kan? Katakanlah affair mbak bersikguan mbak dengan siapa itu ya kan? Mbak juga dulu pernah memberikan statement sampai bercucuran air mata ya kan? Terus sekarang keluarga saya sangat terpukul dan mereka juga sekarang merasa malu. Itu air mata buaya. Maksudnya bohong? Iya air mata buaya. Terusnya dia bohong belum bertopet. Mbak maksudnya air mata buaya maksudnya apa mbak? Acting mbak waktu di TV. Acting dong gimana sih? Acting banget. Maksudnya mbak masih sama seperti yang dulu? Terima kasih. Terima kasih.